PT. Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC mencatat jumlah penumpang pada momen libur Natal mengalami peningkatan sebesar 25 persen. Dalam sepahkan terakhir, penumpang yang naik kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS mencapai 125 ribu orang. Pernyataan ini disampaikan oleh Manager Corporate Communication PT. KCIC Emir Monti Rabusiang. Menurutnya momen libur Natal banyak dimanfaatkan masyarakat untuk pepergian dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya. Selain itu pada libur Natal dan tahun baru ini PT. KCIC mencatat setiap harinya ada 48 perjalanan kereta WUS yang ditumpangi masyarakat. Pertama masa Natal ini mulai tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari. Perjalanan kereta cepat yang semula sebanyak 40 perjalanan per hari akan tambah menjadi 48 perjalanan per hari. Nantinya ada 8 perjalanan tambahan dimana jumlahnya dari sekitar 24 ribu tempat duduk per hari ditambah menjadi 28 ribu tempat duduk per hari. Selama diluncurkan secara komersil pada 17 Oktober lalu, kereta cepat Jakarta-Bandung telah berhasil mengangkut 1 juta penumpang pada 25 Desember 2023 kemarin.